Intro Sampai sekarang masih ada satu stigma yang dipercaya oleh banyak keluarga caregivers yang merawat orang dengan demensia atau ODD adalah bahwa anak perempuan punya tanggung jawab yang lebih besar untuk merawat orang tuanya yang sudah demensia atau pikun dan anak laki-laki dianggap boleh untuk tidak terlalu punya perhatian atau juga boleh untuk tidak terlalu mencurahkan keinginannya merawat orang tuanya yang sudah demensia Betulkah seperti itu? Sebenarnya tidak ada pembedaan antara anak laki-laki atau anak perempuan yang harus tanggung jawab merawat orang tua yang sudah demensia atau juga pikun karena yang harus kita perhatikan adalah kita sama-sama anak apakah itu laki-laki atau perempuan tidak menjadi masalah Nah, nanti akan membedakan adalah tugas seperti apa yang bisa dilakukan untuk merawat orang yang sudah demensia dan itu yang mungkin bisa membedakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak perempuan atau anak laki-laki Walaupun tidak ada pembedaan antara kewajiban merawat orang dengan demensia untuk anak laki-laki atau perempuan tapi ini adalah beberapa contoh yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang sedang merawat orang dengan demensia Anak perempuan misalnya bisa menemani orang dengan demensia ini untuk tugas-tugas ke toilet atau juga mungkin membantu memakaikan baju dalam atau juga mungkin mau membantu hal-hal yang sangat pribadi atau memasakkan, menyuapi juga bisa atau membantu bernyanyi kalau yang laki-laki mungkin bisa membantu untuk hal-hal yang bersifat lebih fisik mengantar jalan pagi, menggendongnya, mengangkat, membantu mereka berjalan atau bahkan juga bisa ikut menyiapkan apa yang nanti akan mereka makan sama-sama anak laki-laki dan anak perempuan punya tanggung jawab yang sama tapi mungkin tugasnya berbeda Terima kasih telah menonton!